tes 13 tes tes 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari nih hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul hak episode ke-21 kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu apa namanya kita literally diajak tour gitu ya sama si Asta dan kemarin kita bertemu dengan salah satu ada bukan anak kecil cewek lah intinya gitu ya yang dimana itu ada di istana daripada musuhnya gitu Nah kenapa disitu ada anak kecil itu dia siapa gitu ya Nah gitu kita masih belum tahu gitu jadi jadi bener-bener apa bener misteri gitu ya dan ya apa namanya kemarin dua istiasta akhirnya apa em ngeteh gitu ya istilahnya sama siang anak kecil cewek ini dan apa namanya tapi setidaknya apa dia kita berhasil ngabarin saudaranya di apa tempat iblis gitu ya jadi alas kita mulai untuk episode ke-21 dari help Oke satu-satu kita mulai saja 123 azudora share wami ya namanya share wami share wami share wami share wami kalau lagi nih si share wami itu bisa dibilang kayak apa namanya di treat kayak bener-bener berharga banget gitu loh istilahnya kemarin gua sih mencurigai bahwa eh bisa jadi si share wami ini ya orang penting gitu loh entah putri tak mungkin dia itu telah tapi maksudnya siapa gitu meskipun dia penting gitu ya dan dia bilang bahwa dia tuh punya ayah kan apabila itu anak daripada si yang bapak-bapak yang ditemuin sama bapak-bapaknya help juga saya waktu itu yang ngangkat anak masa si help sama si kelas jadi anaknya dia atau mungkin itu anaknya sih kalau mikoros gak mungkin sih mikorosori itu nggak mungkin sih tapi kenapa gitu terus siapa nah kan misteri lagi gitu oke phase 2 kan terbada oh ini istilahnya lanjutan dari sebelumnya ya oke jadi udah mau ngasih informasi nih ke ini ya apa asudora mereka menuju ke ini kan dua apa istana manusia hmm oke di posisi sekarang si aneh itu percaya ke help ya tapi kalau kita lihat denger dari kata-katanya siapapun yang mirip kayak an itu dibilang bahwa jangan terlalu percaya help nah oke level 65 hmm 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 hai 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 Iiyah jadi saya dia pun juga nanti ujung-ujungnya gitu loh bakal menang juga karena emang mereka bakal penyerang teruskan Oh what 30.000 monster mahluk dunia baru Oh sengaja dipancing Iya ada sengaja-sengaja masuk apa mancing monster cok gila 30.000 didi Rp50.000 gila membuat sarang monster ya lemas juga apa namanya yang menjadi salah satu penyebab itu monster ya dan mereka akhirnya masuk manfaatin monster gitu malah lebih mengerikan dibandingkan iblis gitu iblis aja enggak ada yang manfaatin monster gan mereka malah manfaatin monster buat ngalahin iblis gitu ironi gitu ya Oh Mika Ros Oh ini waktu pas lagi ini kali ya Oh ini waktu pas mereka nyerang ke tempat iblis ini tapi terbangkit kan cok zel mau toru iya ini ini pas mereka nyerang ke tempatnya raja iblis iblis oru tapi bukannya tuh urum ya waktu itu ya iblis gila jadi dia manfaatin monster cok dulu di dinding gila semua ada kena semua oh siapa nih ah gila sudah orang anjing dateng dengan epic cok iya dengan topeng lucunya asik topeng yang sangat mengerikan gila 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 dinding gila gila ya gila 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 okey stana toru Oh dia sengaja biar mancing Asudora kesana Oh biar si Mikaharos kesini Biar dia bisa ngambil batu perlindungan Tapi di tempatnya istana Toru Gila Jadi saya mereka tuh kayak cuma mancing doang Itu di istananya si ini Gila eh Iya ini sengaja ini Tepat saudara tau dong Oh di si botak ya Apalagi dah waktu itu kan berhasil ngalahin help kan Kayaknya yang bisa ngalahin dia tuh cuma Asudora doang nging Iya si Edil juga ada Iya disini dia tuh pengen ngambil batu apa Batu ini Oh si ini Girah Tuh udah bisa balik lagi sembuh ya Anjing sih si siapa si Mikaharos ini mirip kayak siapa ya The real villain ya Gila Oke Gila gak bompat ya Gila gak bompat ya Muncul ngilang begitu aja ngeri ya Gila Pedangnya juga bisa Bisa muncul lagi Pedangnya muncul lagi tangannya muncul lagi Gila Oke Iya juga sih Berarti pedangnya tuh bagian daripada tubuhnya ya gitu Oke Oke Tapi si Mikaharos abadi juga cuh Tapi pasti ada efek sampingnya itu Gila Gila Beti Hyora bakal lawan Edil ya Oke Ngincer batu Nah batu perlindung di istana Toru ini loh Kan ada tiga istana kan Wah itu istana Urum udah hancur Istana Toru sama Tinggal istana satu lagi itu Si istananya yang sekarang tempatnya Asudora Oh tekniknya Asudora Dijebak Iya deh Sengaja di jebak disitu Asudora Bicu disini Gila Berarti ya di soal itu siapa Yang pake topeng Iya Castell Sin Gila 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 Iya Iya Ini dummy-nya dia Buka Buka aja Ini Dia Iya jadi di plot twist lagi yang mereka adik jadi tuh sekajam ancing sekajam ini udah tahu dari caranya udah bilang karena sudah masih tahu gitu kekuatan baru yang membunuh mau Oh iya soalnya kan disebutin bahwa apa raja iblis Hai nah ya jadi bukan kelas waktu itu gila Oh tcrt potasnya nggak berguna Oke Shinsekai jadi saya itu memanfaatkan kekuatan dari ini loh apa kekuatan dunia baru yang balik sama monster itu jadi manfaatin monster dari Shinsekai itu Oh udah bisa itu juga tapi waduh deh cara apa lagi ini harus nyanyi seperti waktu itu kekaisaran naga oke pahlawan dari setiap negara buat hidup udah lama eh oh gila jadi pas waktu bahasa zaman jarum masih bocah anjing zaman Asudora masih dingin-dinginnya ya masih muda jadi masih dalam kejayaan manusia dulu ini zaman perang nih kayaknya sebelum dulu kan saya manusia sama iblis kan kejata-senjata kan oh udah manusia biasa dulunya maksudnya prajurit biasa oh udah nyamar jadi mayat gila demi pertahanan hidup ya oh iya racun dari dunia iblis iya gila udah beratasi ya dan terbangkitkan oke oh udah terbangkitkan sama gara-gara racun bumi cok kekuatan awet muda gak ada gak peduli anjing iya kan sinse kaise dan gila tipikal vilain banget ya kebangkitan dunia baru berarti kebanyakan gak bilang kan gak mungkin cuma demi manusia doang cok nah itu dia gila gila oke 1500 tahun gila oh udah di ngerasa juga jadi alasannya itu di ISNRI masih ini ya biar apa ngembalikan bapak ngilangin perasaan traumanya dia gila gila buset anjing akhirnya kita ngertau ya tujuan sebenernya dari si Mika Ros anjing gila dan juga kayak apa namanya mas halunya dia miskin lagi gua agak lucu ya kayak tapi dia itu awalnya itu prajurit biasa gitu dan semua yang dia lakukan itu bisa dibilang apa namanya ya biar dunia itu ngerasain yang namanya Shinosekai gitu loh kebangkitan Shinosekai kekuatan dunia baru yang bisa dibilang kan waktu itu juga bagian daripada racun bumi gitu loh jadi kalau misalnya lo tau kan di dunia iblis itu kan ada racun bumi itu nah kelahiran makhluk dunia baru itu bisa dibilang kan lahir dari sana kan jadi sebenarnya disini tuh orang-orangnya itu ya manusia iblis dan lain-lainnya mereka itu apa cuma manusia tinggal disana gitu ya dan bumi pun juga bisa dibilang ngeluarin monster juga gitu loh dan monster itu juga upgrade juga yang awalnya monster biasa akhirnya jadi makhluk Shinosekai juga gitu nah itu tujuannya si Mika Ros tadi untuk ya literally meng-wipe semua makhluk yang ada di atasnya dan akhirnya yang ngebuat apa ngebuat dunia baru intinya dengan kekuatan dunia baru tadi gitu just why ya ya itu yang pengen dia lakuin gitu istilahnya typical villain banget ya istilahnya ya kaiju penghilang mantra oh ideal sama itu gila ideal sama yura kerjasama kah ya tadi untuk episode ke-21 ya dari help ya tadi untuk episode 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 ke-21 ya dari help gitu ya jadi episode ini bisa dibilang bagus banget keomot gua gitu ya jadi lagi seru cok gila dia 3 episode lagi dapat ya eh 24 kan 3 episode lagi berarti aduh kalau 3 episode lagi berarti adinya gantung ya berarti mau sampai dimana ceritanya ya soalnya si help sama family rio kan otw ya menuju ke istana manusia terus masih ada cerita terkait dengan Asta sama yang anak kecil itu terus sama si siapa Syarwami gitu kan terus ada juga cerita yang sekarang nih dimana terkait dengan si Mikaros ngelawan Azudora lagi bener-bener on fire semua nih jadi semua feeling gua kayaknya berakhir sama Mikaros sih terkait dengan bakal sama Azudora ya tapi esok berikutnya tadi bakal ceritain ini sih bakal ceritain si Asta sama Syarwami gitu ya jadi ya di episode ini saya bilang kita kira melihat gitu ya bisa dibilang manusia nih ya rencananya mereka fase 2 nya mereka gitu ya itu sebenarnya apa jadi tadi manusia gitu ya manusia yang dibangkitkan pasukan bersayap itu nyerang ke kastil shin gitu ya nyerang ke kastil shin dengan strateginya itu yang menurut gua bener-bener gila banget ya dimana memanfaatkan untuk ngebuat sarang monster dimana akhirnya dengan memanfaatkan sarang monster tadi maka monster-monster ini bakal muncul semua tuh yang ada 30 ribu 50 ribu monster gitu ya semuanya itu nyerang ke kastil shin jadi setelahnya manusia itu memanfaatkan monster ya istilahnya untuk nyerang kastil shin gitu ya nah tujuannya itu adalah supaya tadi bisa nembus kastil shin sekaligus juga bisa mancing si azudora dimana tadi kan azudora muncul kan istilahnya untuk sebagai bala bantuan gitu kan nah tapi di sisi lain rencananya itu adalah dia itu gak cuman nyerang kastil shin doang tapi mereka juga nyerang kastil toru kadangkan ada tiga kastil kan di perbatasan itu dimana kastil urum kastil toru sama kastil shin gitu kan nah tiga kastil ini bisa dibilang ad garda terdepannya lah benua iblis gitu kan nah tujuannya daripada mereka itu adalah manusia ya untuk ngambil batu perlindungan kalau gak salah batu perlindung yang warna biru itu ya istilahnya dimana kan waktu itu kan itu yang menjadi tujuan karena mereka itu nyerang kastil urum dulu dan waktu itu berakhir gagal di awal-awal di awal season gitu ya karena waktu itu yang akhirnya ngebuat health sama itu tertereportasi jauh di luar benua gitu kan dan apa itu tujuan mereka gitu loh kemungkinan untuk ngebuat teleportasi kayaknya ya antara sama kayaknya pengen ngebuat teleportasi jadi mereka pengen bikin portal lah disitu supaya nanti ketika mereka apa namanya bisa respawn lagi gitu ya mereka tinggal yaudah tinggal pake teleportasi itu istilahnya tinggal pake portal itu supaya bisa nyampe disana gitu nah itu tujuannya gitu tapi ternyata disitu ada disitu ada si mikaros gitu ya yang nyerang kastil toru dan ya akhirnya dia nyerang sendirian disitu bareng sama edil sama satu lagi istilahnya bertiga doang istilahnya gitu ya dan bisa dibilang mikarosnya pemerkuat banget ya kayak dia tuh abadi banget gitu bahkan ya kastil toru yang dijaga sama yura dan kawan-kawan bisa dibilang masih keteteran gitu karena cara penyerangan itu sama ketika sama yang nyerang kastil shin dimana mereka tuh juga manfaatin monster juga ada sekitar 10 ribu monster kan tadi istilahnya jadi bisa dibilang para pasukan aslinya itu lagi kerepotan sama serangan monster dan si mikaros kira nyusup tuh disitu gitu nah kira kan bisa dibilang skenario nya gitu ya dikira berhasil gitu kan dimana ya kastil shin diserang sama monster ada azudora kira kepancing kesana dan kira istana toru sekarang gak ada yang kastil toru ya gak dicagain gitu tapi ternyata itu adalah jebakannya azudora gimana tata rencananya azudora itu adalah untuk nyari tau dulu nih siapa sebenarnya dalangnya nih istilahnya nah kira ya balai berubah itu ya mekaros karena kira kenapa dia itu sengaja tuh untuk masukin ke situ ya itu adalah ya azudora itu terhadap rencana jadi yang ada di kastil shin yang pakai topeng azudora yang pakai badan azudora dan topeng itu ternyata itu adalah ya penyamaran gitu loh untuk ngefake aja istilahnya gitu dan kira azudora tata ada di kastil tauru gitu kita juga didelasin ya terkait dengan tujuan dan motivasinya dari mikaros gitu ya karena ya apa gue bilang ya bahwa kemarin dari kemarin waktu ketika flashback gue tuh bingung banget karena lu ngelakuin hal se-overkill ini maksud gue memanfaatkan manusia untuk apa gitu loh istilahnya itu mood gue agak aneh kalau misalkan sama itu dilakukan cuma demi manusia cuma demi ngelawan iblis karena kan gue udah ngomong ini di episode kemarin-kemarin kalau misalkan lu dengerin review gue jadi emang agak aneh gitu istilahnya kalau misalkan mereka udah ngelakuin hal seperti kayak manusia akhirnya semua itu pada dibangkitkan semua tapi maksudnya semua itu dilakukan cuma demi ngelawan iblis doang gitu loh maksud gue apa yang pengen mereka kejar gitu maksudnya akhirnya gue berpikir bahwa ada tujuan lain nih dan ternyata bener kan karena tujuan yang mikaros itu adalah untuk ngebuat ya tadi kekuatan dunia baru itu menguasai di benua gitu loh disuruh benua gitu loh istilahnya nah itu satu hal yang akhirnya ya gue udah duga gitu ya tujuan villain yang menurut gue yang pastinya pasti seperti itu gitu ya tipikal gitu ya tapi maksud gue apa yang menyebabkan itu gitu mereka dijelasin tuh sama mikaros terkait dengan flashbacknya dia dulu dimana dulu udah hidup udah dihidup 1500 tahun yang lalu gitu ya jadi dia itu dulu adalah prajurit biasa awalnya jadi di saat manusia itu bisa dibilang bener-bener lagi berjaya banget jadi itu kayak jaman perang antara manusia sama iblis gitu ya 1500 tahun yang lalu dimana apa manusia itu ada 10 negara ada kekuatan naga juga gitu ya dan iblis itu bisa dibilang pada perang lah intinya gitu ya mereka itu pada perang dan pada saat itu akhirnya muncul Azudara masih bocil gitu ya Azudara versi bocil yang akhirnya benar-benar menakutkan banget ya istilahnya dan mengalahkan prajurit dari manusia gitu ya dan akhirnya salah satunya itu adalah si Mika Ros gitu kan nah Mika Suatu bisa dibilang kira beratasi itu ya dengan racun bumi dan dikira dia itu bisa mendapatkan yang namanya keawat atau awet muda gitu ya awet muda dan sebat jadi terbangkitkan itu ya istilahnya itu apa namanya mungkin adalah dengan ya tadi racun bumi tadi kayaknya gue gak tau ya soal kita masih belum tau ya teknis terbangkitkan di episode-nya kayak gimana kayak tiba-tiba dengan ada salju mereka pada terbangkitkan semua kan istilahnya tapi ngelas mungkin Mika harus itu akhirnya kayak terbangkitkan gitu ya karena dia beratasi dengan racun bumi gitu ya gimana caranya gue juga gak ngerti gitu ya apakah ada kondisinya apakah dia memenuhi syarat atau mungkin setelahnya dia itu harus sehat di posisi itu dan kira-kira dia bertahan lama disitu akhirnya dia tuh beradaptasi dengan racun bumi gitu ya atau kayak gimana nah itu sebenarnya yang gue apa gue gak tau lah intinya bisa dibilang intinya adalah ya manusia itu pada mati semua disitu cuma tinggal dia doang nih yang berhasil beradaptasi kan aneh maksud gue kalau misalkan apa namanya harusnya ada juga orang lain yang juga berpikir juga seperti si Mikaros dimana harusnya ada orang yang juga mikir kayak lebih-lebih pura-pura mati aja gitu loh tapi kenapa cuma Mikaros doang akhirnya bertahan selama itu gitu ya istilahnya nah itu yang gue pertanyakan juga sih sebenarnya kayak cuma dia doang kan maksud gue mikir kayak yang pura-pura dead gitu istilahnya mereka berhasil beradaptasi kenapa kondisi apa yang bisa menyebabkan Mikaros itu berhasil bertahan dan beradaptasi dari racun bumi gitu loh terakhir dapetin kekuatan awet muda gitu jadi itu umurnya itu panjang gitu loh itu kenapa gitu tapi kira-kira kita juga mau ketahui alasan kenapa iblis itu punya umurnya panjang gitu ya kayak azudora dan kawan-kawan itu karena mereka itu beradaptasi dengan racun bumi gitu loh karena wilayah mereka kan ada ada di racun bumi kan istilahnya dan akhirnya mereka tuh ya mungkin udah terbiasa dengan hal itu dan akhirnya tubuh mereka emang hidup lama gitu loh istilahnya mungkin ya tapi ya tubuh mereka itu yang beradaptasi gitu meskipun mereka juga akhirnya beracun juga racun bumi itu juga beracun juga bagi mereka gitu ya akhirnya membuat mereka lemah dan lain-lain tapi kan akhirnya mereka bertahan dari itu dan akhirnya mereka punya hidup yang lama kan istilahnya gue waktu itu juga mempertanyakan juga kenapa akhirnya helllock itu bisa tahan ya istilahnya di racun bumi itu ya singgit gue waktu itu karena mungkin gara-gara helllock itu adalah pahlawan gitu ya tapi gak tau lah ya tapi ngelas India kayak gitu dan akhirnya tetap dia tuh tata dulu itu bener-bener takut banget sama azudora dia trauma banget gitu ya dan sekarang literally dia tuh semua udah tau rencananya bahwa itu adalah jebakannya azudora dia udah ngerasain gitu ya tapi dia tuh tetap masuk ke situ supaya ya tidak setidaknya dia tuh mengklirkan traumanya dia terhadap azudora gitu loh kadang kan nih dia udah ngumpulin kekuatan gitu ya selama 1500 tahun dan liternya dia tuh apa menchallenge azudora yang merupakan ketakutan dia dari dulu gitu ya untuk berhadapan lagi gitu kira-kira ya liternya dah kehilangan bukan apa dia akhirnya sekarang yaudah gue gak takut lagi nih sama lu gitu sama si azudora gitu gila ya jadi apa namanya itu kayak gitu jadi itu kayak motivasinya si mikaros gitu ya meskipun bagi gue pribadi ya tujuan dia untuk apa shinosekai gitu ya untuk kebangkitan kekuatan dunia baru di semua benua gitu ya menurut gue agak gimana ya agak aneh aja sih istilahnya karena apa dia ini sebenarnya mau ngapain gitu loh dengan terbangkitnya kekuatan dunia baru itu oke lah kalau misalkan seluruh orang-orang itu pada dead gitu ya iblis dead gitu terus tinggal sisa manusia setelah itu mau ngapain gitu apa sebenarnya yang dia kejar gitu kekuatan abadi dia juga udah hidup lama gitu loh maksud gue kan biasanya kan kalau yang kita ketahui ya villain-villain itu mereka tuh pengen hidup abadi mereka tuh pengen ngebak itu sesuatu gitu ya villain-villain itu kebanyakan kayak gitu gitu tapi kalau si mikaros ini dia udah hidup panjang udah hidup 1500 tahun udah apa namanya apa hidup lama lah intinya gitu maksud gue buat apa dia tuh pengen ngebangkitin shinosekai di dunia gitu loh istilahnya pada dulu itu awalnya dia itu adalah prajurit biasa nah itu sebenarnya yang agak miss sih kalau mood gue motivasinya itu mood gue kayak kurang banget gitu ya kayak kalau misalkan lo pengen bahas dendam ke iblis gitu kan mood gue malah lebih masuk akal gitu ya kalau misalkan si mikaros itu balas dendam ke manusia gitu loh istilahnya meskipun itu agak klise ya tapi akhirnya disebutin wah dia tuh gak peduli gitu kan gak peduli terkait dengan sama iblis gitu cuma dia tuh pengen punya tujuan yang lebih besar itu adalah untuk kekuatan shinosekai gitu ya yang berasal dari monster di racun bumi gitu ya untuk menguasai dunia intinya kayak gitu loh why gitu istilahnya gitu yang pikiran gue sih ya untuk merevolusi dunia kali ya istilahnya terkait dengan jadi kan misalnya sekarang kan monster terus apa gitu semoga ditahan sama iblis kan istilahnya dan bisa dibilang ya mungkin dia tuh pengen mau percepat revolusi tadi dimana kan dunia itu bisa dibang kayak mere apa ya bahasanya merecycle apa sih namanya bukan bersaka apa namanya revolusi ya istilahnya dan akhirnya dia berusaha buat mempercepat itu kali sejangan akhirnya hujan ganggu loh gitu kan jadi semua makhluk yang ada di benua utama gitu ya di seluruh dunia itu akhirnya pengen dihapuskan akhirnya biarkan racun bumi itu menyebar ke seluruh benua akhirnya merevolusi dunia itu gitu loh apel terus seperti yang dibelaskan mazudora itu kehancuran dunia istilahnya dan apakah itu tujuannya nah itu maksud gue dengan tujuan sebesar itu motivasinya Mika harus itu kurang banget sih istilahnya apakah maksudnya kita gak pernah ditunjukin gitu ya kayak progresi kesana gitu ya tujuannya gede aja gitu istilahnya kayak awalnya dia 28 biasa akhirnya dapat kekuatan masa muda gitu kan maksudnya tujuan untuk dirinya sendiri gitu apakah dia pengen manfaatin kekuatan Shino Sekai itu kah atau mungkin dia pengen jadi penguasa baru feeling gue sih itu yang paling mungkin menjadi penguasa baru di dunia baru gitu loh istilahnya dengan diri dia yang sekarang gitu probably itu kayak gitu jadi keren lah kamu gue tinggal masih banyak sih ya istilahnya bagian-bagian yang seru gitu ya istilahnya soalnya soalnya mereka perjalanan biasa gitu soalnya sekarang yang lagi berpenting itu dari sisi dunia iblis sama Asta nih soalnya Asta minum-minum apa nongki-nongki gitu ya sama si Syarwami yang ini juga misteri juga siapa gitu dia itu manusia tapi berlindungi gitu loh maksudnya ya kita enggak tahu ya kayak gitu kita aja untuk episode ke 21 dari health terima kasih sudah menonton jangan lupa komen dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-22 ini berapa episode ya 24 kalau nggak salah 24 atau 25 ya lupa ya kita aja terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye